Pemirsa pada pelepasan Jemaah Jalan Haji Kloter 26, tim reporter kami berhasil menguancarai sejumlah pihak yang terlibat dalam prosesi keberangkatan. Jemaah Haji tahun 2018 berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama orang-orang yang sangat bertanggung jawab untuk mensukseskan ibadah haji Provinsi Jambi tahun 2018. Dan untuk pertama kalinya saya akan bertanya ke Pak Muhammad. Pak Muhammad, ini di Kloter 26 rencananya padahal hanya 243, tapi penambahan jumlah JCH asal Provinsi Jambi ini cukup banyak bisa diinformasikan Pak? Oke, untuk OpenSeat sendiri ini jumlahnya sudah ditentukan dari Awalka, apa ini adalah? Jadi ada mutasi kloter yang sebelumnya sudah tiga orang, Pak Adwanto, Pak Isri, kemudian Pak Asadbasi. Oke, untuk OpenSeat sendiri ini jumlahnya sudah ditentukan dari Awalka, apa ini adalah seat-seat yang kosong dan pada deadline semua, Pak? Jadi bukan, sebenarnya begini, setiap penerbangan itu kita kan Saudi Arabia itu seat-seat yang 450, ketika penerbangan itu 450 apabila kurang. Bisa dari reporter yang sebelumnya, kalau ada, misalnya ada yang sehat, saya terbang, kita tidak ganti. Oke, untuk jumlah yang sakit, calon jemaah yang tidak jadi berangkat karena kondisi sakit? Begini, saya sampaikan ke data yang sebelumnya, jemaah calon hadiri jumlahnya 2.945. Yang sudah kita terbangkan sampai malam ini, dari kuasa 20 sampai 26, di 2.932. Ini ada yang gagal, gagal ya, sekitar 12 jemaah. Yang lima, itu gagalnya daerah, maksudnya gagal daerah, jemaah ini tidak harus antama. Kemudian 8, jemaah itu gagal batal, bukan pembatal-batal berangkat. 7 di sini, di empekasi antara, di antara mahaji ini, 1 dibatalkan. Nah, yang tujuh ini, ya kan, 2 orang sekarang masih berawat di Anapah sama Rp. Nah, ini Pak, kepala Rp. Kami menjelaskan. Yang limanya sudah pulang. Oke, baik, bisa dipastikan nggak Pak, kalau misalnya calon jemaah yang pada tahun 2018 tidak berangkat, apakah nanti diprioritaskan untuk tahun depan berangkat? Nah, yang tidak berangkat, itu depan apa? Itu diprioritaskan? Itu tidak, tapi nomor kursinya tetap, tetap. Mereka sepanjang, nah ini sepanjang. Nanti, kalau dokumen itu tidak ada persoalan, karena dia tidak punya paspor dan setelah-setelah, hanya saja kepada jemaah yang batal, itu berangkat, kita berharap untuk jantar seorang depan, untuk menjaga kesehatan, sampai mulai bersiapkan diri, ini juga. Mungkin pada akhirnya nanti, kita berangkat tetap, 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 tetap. Baik, terima kasih, Pak Muhammad. Mungkin saya langsung saja ke Pak Ali Isawardana, suatu kepala kantor kesehatan pelabuhan Jambi, Pak. Kalau misalnya bicara tentang sekitar 8 orang jemaah yang tidak jadi berangkat karena sakit, dan kita ketahui bahwa 2 orang dirawat di Jambi, dan 1 orang dirawat di Batam. Nah, untuk 1 orang yang dirawat di Batam, pertanyaannya adalah, kenapa bisa lalu sampai ke Batam? Tidak di Jambinya masih amankah? Seperti itu? Nah, ini bisa saya jelaskan, bahwa jemaah haji itu, ini semua yang masuk-masuk saja dan sudah setelah, yang sudah layak, sudah siap untuk ibadah haji. Namun, selain itu, ada satulah yang harus kita lakukan, itu yang terlalu terlalu terbaru terasunah, mengatakan bahwa ada ketentuan-ketentuan kondisi jemaah sepeda apa yang boleh berangkat dan tidak. Nah, tiap lagi tidak saya sebutkan, bahwa memang tidak jemaah haji yang tadi di Batam, itu pas waktu kita dari sini itu sudah layak terbang. Jadi memang memungkinkan untuk terbang ke Batam. Namun, namanya kesehatan kan ada, dan sebagainya. Nah, setelah bulan sampai sana atau di sebuah jemaah tersebut, tidak mungkin, kan? Oke. Kalau boleh tahu, nanti misalnya nih, ada jemaah yang masih sehat saja hingga ke Arab Saudi, namun sampai di sana dengan cuaca yang ekstrim saat ini, 45 derajat, cukup panas. Ada nggak sih, Pak, saran-saran dan juga bimbawan kepada masyarakat jam esok profil jip-jip-jip-jip agar beribadah yang khusyuk, namun tetap menjadi kesehatan? Yang jelas, ini kalau jemaah haji, tapi kita berikan informasi bahwa harus banyak pelanggu terutama juga. Terus banyak minum, terus aktivitas yang terlalu banyak, tapi kita akan beratakan, apalagi sebelum ibadah haji, tapi harus tergiat-giatan yang potongan. Terus kedua, langsung permakanan yang penting. Jadi jangan sampai Allah beribadah, sehingga mereka tidak mati kemarahan. Baik, dan saat ini saya juga sudah bersama Bapak Ismet Wijaya, selaku Kabir Penanggungjawab Transportasi Haji 2018. Pak Ismet, ada kendala kah pada tahun haji 2018 mengenai transportasi? Alhamdulillah, sampai dengan hari ini, hari yang ketujuh, dalam kegiatan pemberangkatan jamah haji, operasi haji antara, Pemisi Jambi tahun 2018 ini, secara umum berjalan sangat lancar. Walaupun masih ada sedikit keterlambatan dalam penerbangan, namun itu tidak masalah, karena penerbangan dari Batam ke Jeddah, semua on time. Bahkan yang delay itu, pesawat yang dari Saudi itu, kalau untuk pesawat yang mengaku jamaah, semua berjalan lancar. Oke, itu untuk keberangkatan dari Kelotar 20 kemarin ya? Dari Jambi ke Batam ya. Oke. Karena ini penanggungjawabnya ya? Itu dengan bisnya, bisnya yang mengangkut jamaah dari Asram Haji ke Bandara Sultan Tasehi. Oke. Untuk kepulangan dipastikan akan juga on time? Insyaallah, mudah-mudahan. Karena kami sudah mensingkronkan antara jadwal kedatangan pesawat Saudi Arabia sampai dengan di Batam. Kemudian pesawat pengangkut jamaah dari Batam ke Jambi, yaitu pesawat Garuda Indonesia, juga sudah memiliki jadwal. Oke. Akan disingkronkan lagi dalam rapat persiapan untuk menyebut pemulangan jamaah Haji kita. Baik, terima kasih. Dan pemirsa demikian reportase saya pada pelepasan Kelotar 26 embarkasi antara Provinsi Jambi langsung dari Gedung Asrama Haji Provinsi Jambi.